Penampakan rumah baru Ayu Ting Ting akan ditempati bareng Letu Fardana, syukuran didatangi mertua. Tanpa Letu TNI Muhammad Fardana, pedangdut Ayu Ting Ting menggelar acara syukuran rumah baru. Putri sulung pasangan Umi Kalsum dan Abdul Rozak itu sedang diselimuti kebahagiaan. Pasalnya, Ayu Ting Ting barunya baru saja mengadakan syukuran untuk salah satu rumah barunya. Diketahui, tunangan Letu TNI Fardana itu mempunyai dua rumah baru. Kini, salah satu dari dua rumah itu sudah bisa ditempati. Maklum, Ayu dan Fardana sebentar lagi mau menikah. Ayu, Fardana dan Bilkis Humairah Razak akan menempati rumah itu nantinya. Acara syukuran telah digelar baru-baru ini. Acara tersebut bahkan dihadiri oleh kedua calon mertua sang pedangdut. Kehadiran mereka menggantikan Letu Fardana yang absen karena sedang satgas di Papua. Terpantau, tuan rumah dan para tamu undangan mengenakan pusana muslim bernuansa putih. Ayu menggelar syukuran secara sederhana yang hanya dihadiri keluarga terdekat saja. Meski demikian, acara berlangsung dengan hikmat. Bahkan, acara tersebut juga sekaligus untuk merayakan ulang tahun Fardana. Dari pantauan Banjarmasin Posko, ID melalui unggahan Instagram Umi Kalsum, Mom Aiting 92, Selasa, 30 April 2024, terlihat penampakan rumah Ayu Ting Ting tersebut. Rumah bergaya modern tropis tersebut mempunyai lebih dari satu lantai. Mempunyai karport yang lumayan mewah yang kebetulan ditempat di tamu undangan untuk duduk saat pengajian. Ibu-ibu pengajian pun sempat mengabadikan foto di sana. Rumah tersebut berada di komplek perumahan elit. Rumah dibangun dengan nuansa hitam dan putih. Menilik bagian ruang televisi, rumah tersebut sudah dilengkapi dengan furnitur. Rumah tersebut mempunyai banyak sekat pintu kaca geser. Sehingga, di dalam rumah sang pedangdut terlihat cukup terang. Ayu Ting Ting juga memasang kaligrafi di dinding rumahnya.